Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kembali lagi di channel Koko Muniri Channel yang membahas seputar aplikasi Pai Network Oke ya teman-teman Dimanapun kalian semua berada Semoga kalian semua sehat Selamat sukses ya teman-teman ya Oke, kembali lagi kita bahas KYC dan Validator ya teman-teman ya Oke ya disini ya teman-teman Saat ini ada sekitar 60.000 verifikator KYC Seperti yang saya katakan di tweet terakhir saya Jika tim Intipay memiliki 100.000 verifikator KYC Maka perintis skala besar akan terbuka untuk lulus KYC Ini adalah beban kerja yang sangat besar Dan diperlukan dan diberikan waktu Oke ya teman-teman ya Jadi Pai Network ini sekarang validatornya sudah mencapai 60.000 ya teman-teman ya Jadi kita butuh sekitar 100.000 verifikator KYC ya teman-teman ya Artinya ini masih sangat kurang ya teman-teman ya Masih sangat kurang banget sekali Oke ya teman-teman ya Bagi teman-teman yang sudah lolos KYC Segera daftar menjadi validator ya teman-teman ya Saran saya ketika Anda menjadi validator Saya sarankan kalau bisa kalian punya HP 2 ya teman-teman ya Jadi satu untuk validator Kemudian satunya lagi Nah itu kan ketika kita menjadi validator itu kan ada bahasa Inggris ya teman-teman ya Jadi untuk lebih enaknya teman-teman bisa melihat Terjemahan bahasa Inggrisnya dari Google ya teman-teman ya Itu kan ada ya Google Video di scan Nah nanti arti kata-kata dari bahasa Inggris itu muncul ya teman-teman ya Oke nah ini juga ada himbawan ya teman-teman Jadi ada informasi Pioner yang dipilih secara acak dapat menerima pemberitahuan pop-up Setelah klik tanda petir untuk memulai proses KYC di aplikasi Pee Browser menu KYC Pee Karena permintaan yang tinggi Pioner yang mendapatkan undangan KYC harus segera melakukan proses dalam waktu 15 menit Untuk memanfaatkan slot KYC Jika lewat dari 15 menit maka slot KYC akan diberikan kepada pioner lain Untuk bersiap melakukan KYC silahkan unduh aplikasi Pee Browser terlebih dahulu Jika pioner melewatkan kesempatan ini Jangan khawatir Akan dapat undangan KYC lagi Semua pioner akan memiliki cukup waktu untuk melakukan KYC Tidak ada pioner yang tertinggal Dan semoga undangan KYC untuk pioner Indonesia sudah dalam bahasa Indonesia Amin ya teman-teman ya Oke catatannya Kenapa KYC sementara diluncurkan secara random atau acak seperti arisan Yaitu untuk mencegah terjadinya overload dan menyebabkan sistem KYC error Karena sudah menjadi tradisi pioner tidak mau bersabar menunggu antrian Nah itu ya teman-teman ya Saya lihat di grup Baik di grup Facebook Grup WA Grup Telegram Banyak yang mengeluh Banyak yang bertanya Kok saya belum dapat KYC Nah Jawabannya teman-teman simak ya video ini ya Jika KYC massal diluncurkan serempat 30 juta lebih pioner secara bersamaan Masuk ke menu KYC P di P browser Apa yang akan terjadi pada sistem KYC Jadi buat semua pioner harap bersabar Jika sistem KYC dan validator sudah siap Dan lebih banyak validator akan lebih banyak undang KYC yang diberikan kepada pioner Amin ya teman-teman ya Dan perlu diketahui semua pioner setelah dokumen divalidasi oleh validator Maka akan diproses lagi Apakah pioner tersebut melanggar peraturan dan kebijakan prosedur PAI Network Terutama melanggar hukum pemerintah di mana pioner tersebut tinggal Jadi memerlukan waktu yang tidak sebentar Jika pioner merasa tidak melanggar kebijakan prosedur PAI Network dan pemerintah Maka bersabar menunggu proses pasti lolos KYC Nah ya teman-teman ya Pasti semua lolos KYC ya teman-teman ya Oke Untuk Ada yang bertanya ya teman-teman ya Ada yang bertanya di kolom komentar Dia sudah ikut KYC Yang apa ya Yang 100 Limit 150 per negara itu ya teman-teman ya Nah dia bertanya Kenapa kok sampai sekarang masih dalam status peninjauan Nah itu tenang aja ya teman-teman ya Semua pasti lolos atau lolos KYC Nah cuma karena yang divalidasi itu orang sangat banyak Dan kita masih kekurangan validator Nah dia masih pending ya teman-teman ya Yang penting bersabar Semua pasti lolos KYC Oke ya teman-teman ya Semangat untuk kalian semua Oke sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh